Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat pemburu resep Di video kali ini Yuk kita bikin ide jualan takjil Dari cincau hijau kawe Dan buah naga Bahan-bahan yang dibutuhkan Untuk membuat Es cincau kawe Dan buah naga adalah Yang pertama Siapkan Dua buah naga Dengan berat Satu kilogram Kemudian Siapkan juga Lima sendok makan kental manis putih Lalu Jangan lupa Siapkan sepuluh lembar daun pandan Yang sudah dipotong-potong Dan dicuci bersih Kemudian Siapkan lima sendok makan gula pasir Lima sendok makan tepung maizena Dan Jangan lupa Jangan lupa siapkan juga 300 ml susu cair full cream Serta 80 gr keju cedar parut Langkah pembuatan Pertama siapkan blender Kemudian Masukkan daun pandan Ini sudah dicuci bersih Dan sudah dipotong-potong ya Sobat penguruh resep Lalu tambahkan 500 ml air Kemudian blender sampai halus Seperti ini ya Sobat penguruh resep Hasilnya akan berbusa Begini Kental Kemudian siapkan panci Masukkan gula pasir Masukkan gula pasir Masukkan juga tepung maizena Selanjutnya Masukkan air daun pandan tadi Dengan cara disaring ya Sobat penguruh resep Masukkan semuanya Kemudian sisa empasnya Jangan lupa untuk diperas-peras Seperti ini Untuk sobat penguruh resep Yang belum subscribe Yuk subscribe dulu Dengan subscribe Dan menyalakan lonceng Sobat penguruh resep Akan secara otomatis Berlangganan Gratis Video-video Dari channel Mining Room TV Untuk yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Semoga Sobat penguruh resep Sehat selalu Banyak rejeki Dan dimudahkan Dalam segera urusan Amin Oke sobat penguruh resep Jika semuanya Airnya sudah masuk Seperti ini Kemudian Aduk dengan menggunakan Whisk Ini diaduk terus Sampai Semua Gula pasir Dan tepung maizena Tercampur Dan tidak ada yang Menggumpal Lalu pindahkan Ke atas kompor Sambil terus Diaduk Ini Nyalakan api kecil Sobat penguruh resep Diaduk-aduk Terus Jangan ditinggal ya Sobat penguruh resep Diaduk-aduk Sampai ini nanti Teksturnya berubah Menjadi kental Seperti ini Setelah meletup-letup Seperti ini Matikan kompor Kemudian Sisihkan Tunggu Sampai Benar-benar Cincau kawe Dingin ya Sobat penguruh resep Berikutnya Siapkan buah naganya Ini sudah dicuci ya Kemudian belah buah naganya Menjadi dua Seperti ini Siapkan wadah Lalu kerok Buah naganya Masukkan ke dalam wadah Ulangi lagi Sampai semua buah naganya Habis ya Sobat penguruh resep Selanjutnya Masukkan 5 sendok makan Kental manis putih Seperti ini Kemudian Aduk dengan menggunakan whisk Ini sambil dihancurkan Secara kasar ya Buah naganya Sampai hasilnya seperti ini Kemudian siapkan cup Ukuran 14 oz Lalu tuangkan buah naganya Sampai Seperempat gelas Cup ini Dituang seperti ini Seperempat gelas saja ya Sobat penguruh resep Kemudian Jangan lupa Siapkan Cincau kawe-nya Ini teksturnya Seperti ini ya Cincau kawe-nya Sobat penguruh resep Mirip seperti agar Tetapi tidak keras Lembut banget Kemudian Ambil gelas cup-nya Lalu Olesi pinggir-pinggirnya Dengan menggunakan Cincau hijau Agar bentuknya Lebih menarik lagi ya Sobat penguruh resep Selanjutnya Masukkan es batu Sampai penuh Sampai penuh ya Gelasnya Kemudian Masukkan Susu full cream Cair Ini juga Sampai penuh Gelasnya Sobat penguruh resep Lalu yang terakhir Masukkan kembali Cincau kawe-nya Kedalam gelas Sesuai selera Ini resepnya Ini resepnya Bisa jadi 8 cup Ukuran 14 oz ya Sobat penguruh resep Lalu tambahkan Topping keju Nah ini dia Hasil akhirnya Cantik ya Sobat penguruh resep Warna-warni Yuk kita icipin Ini tekstur Cincau kawe-nya Seperti ini Sobat penguruh resep Menul-menul Seperti ini Dan ini Kalau sampai di mulut Enak banget Creamy Lumer Sobat penguruh resep Mesti coba ya Di rumah Bisa untuk ide jualan Dan bisa Untuk takjil Berbuka puasa Bagi keluarga Terima kasih Sobat penguruh resep Sudah menemani saya Dari awal Sampai akhir Jangan lupa Untuk subscribe Boleh like Dan tinggalkan komentar ya Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax